Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Buat teman-teman yang sudah menggunakan Windows 11, pastinya kalian tahu salah satu perubahan di Windows 11 yang tidak terlalu signifikan yaitu File Explorer dan di video kali ini kita akan share ke kalian sebuah aplikasi File Explorer yang memiliki desain, tampilan, dan juga fitur-fitur yang lebih powerful jika dibandingkan dengan File Explorer bawaan dari Windows 11 yaitu Files versi 2 Sebelumnya, aplikasi Files ini merupakan aplikasi pihak ketiga atau third party yang bisa langsung kalian dapatkan melalui Microsoft Store tetapi walaupun dia aplikasi dari pihak ketiga justru aplikasi Files ini memiliki desain, tampilan, dan juga fitur-fitur yang lebih powerful jika kita bandingkan dengan File Explorer bawaan dari Windows 11 ya mungkin Microsoft saat ini memang masih sedang dalam tahap untuk mengembangkan dan juga menambahkan beberapa fitur-fitur pada Windows 11 melalui Windows Insider Program di Dev Channel ada beberapa fitur-fitur yang sampai saat ini sudah ditambahkan seperti perubahan Windows Media Player kemudian berubahnya volume slider dan juga berubahnya tampilan dan juga desain dari Task Manager di Windows 11 tetapi ini baru di Dev Channel dan belum dirilis secara resmi di versi stabil dari Windows 11 teman-teman semoga saja kedepannya Microsoft segera melakukan improvement baik itu dari desain dan juga fitur-fitur yang ada di File Explorer pada Windows 11 sehingga bisa kita gunakan lebih optimal lagi teman-teman dan di video kali ini kita akan bahas aplikasi Files versi 2 ini dan akan kita bandingkan dengan File Explorer bawaan dari Microsoft kira-kira apa saja fitur-fitur menarik di aplikasi Files 2 ini dan apakah lebih baik serta apa saja kekurangan dari aplikasi Files 2 ini kita akan langsung bahas di video kali ini tapi sebelumnya seperti biasanya buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini kalian bisa cek video-video di channel levelup.id kalau kalian tertarik silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya dan sekarang kita akan langsung masuk ke aplikasi Files versi 2 buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau kalian bisa coba beli dari cdgover.com kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro kemudian kalian tinggal pilih Buy Now setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan apakah menggunakan Paypal Visa Fasterpay Min ataupun Bitcoin setelah kalian selesaikan pembayaran kalian tinggal pilih akun kalian kemudian kalian pilih yang My Purchase Order setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian oke teman-teman buat kalian yang ingin mencoba untuk mendownload dan menginstal aplikasi Files versi 2 kalian bisa langsung download dan install melalui Microsoft Store silahkan kalian masuk ke Microsoft Store lalu ketikan Files setelah itu pilih yang Files Modern File Manager kemudian kalian tinggal install di laptop atau di PC kalian disini kita sudah install aplikasi Files nya teman-teman dan ini adalah aplikasi Files nya kemudian ini adalah aplikasi File Explorer bawaan dari Windows 11 kita buka dulu File Explorer bawaan dari Windows 11 nah tampilannya seperti ini teman-teman lalu sekarang kita akan buka aplikasi Files versi 2 yang sudah kita install nah disini kalian bisa lihat perbedaan antara File Explorer bawaan dari Windows 11 dengan aplikasi Files versi 2 ini kalau kita mengacu dari konsep Windows 11 yang saat pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft bahwa akan mengusung tema Glass Theme Effect harusnya tampilan File Explorer nya seperti ini ada efek transparan dan juga ada efek Frosted Glass nya tapi sayangnya di Windows 11 secara default tampilannya seperti ini dia solid color hanya di bagian atas ini saja teman-teman yang dia sedikit ada efek transparan nya dan tidak bisa kita setting melalui menu setting yang tersedia di File Explorer atau di menu setting pada Windows 11 selanjutnya kita coba cek RAM usage dari aplikasi Files versi 2 ini dan juga aplikasi File Explorer bawaan dari Windows 11 dan disini kalian bisa lihat untuk RAM usage aplikasi Files versi 2 sekitar 69 MB sedangkan untuk File Explorer bawaan dari Windows 11 sekitar 75 MB yang perbedaannya sekitar 6 MB sampai 7 MB jadi kalau kita lihat dari RAM usage memang File Explorer bawaan dari Windows 10 ini lebih boros RAM jika dibandingkan dengan aplikasi Files versi 2 ini kemudian kita coba maksimas dulu File Explorer nya kemudian disini kalian bisa lihat untuk icon-icon yang digunakan sama persis seperti File Explorer bawaan dari Windows 11 hanya saja beberapa penempatan dan juga desain dari beberapa menu nya berbeda seperti File Explorer bawaan dari Windows 11 dan yang menarik dari aplikasi Files versi 2 ini disini tersedia fitur multi-tab yang bisa kalian gunakan untuk membuka beberapa File Explorer sekaligus dalam satu halaman seperti ini jadi kalau misal kalian sedang buka sebuah drive atau folder setelah itu misal kalian ingin copy filenya kemudian kalian misal ingin copy ke dokumen kalian paste disini nah setelah itu kalian ingin kembali lagi ke folder sebelumnya kalian tinggal kembali ke tab yang sudah kalian buka ini jadi kalian tidak perlu untuk back lagi kemudian kalian masuk ke folder yang tadi kalian back lagi atau kalian tidak perlu untuk membuka beberapa File Explorer sekaligus jadi kalian hanya perlu untuk membuka satu File Explorer seperti ini bisa menjadi beberapa tab seperti ini teman-teman kerennya lagi kalau misal kalian ingin copy sebuah file ke folder atau ke drive yang lain kalian juga bisa drag and drop file yang ingin kalian copy misal kita ingin copy 5 file ini kita tinggal drag aja ke tab yang sudah kita buka nah maka file-nya akan langsung ter-copy jadi kalian tidak perlu lagi untuk copy kalian tinggal drag and drop aja sudah bisa mantap lalu karena kita penasaran dengan performa multi-tabnya kita coba buka 5 tab seperti ini teman-teman setelah itu kita coba buka Task Manager kita lihat RAM Usagenya nah untuk RAM Usagenya disini 111 MB ketika kita buka 5 tab File Explorer disini nah sekarang kita bandingkan dengan File Explorer bawaan dari Windows 11 kita buka 5 File Explorer juga kita cek 1,2,3,4,5 oke sudah sama lalu kita cek lagi di Task Manager nah disini kalian bisa lihat perbandingannya kalau kita buka 5 tab di aplikasi Files versi 2 itu RAM Usagenya sekitar 110 MB kemudian kalau kita buka 5 halaman File Explorer itu RAM Usagenya 146 MB jadi RAM Usagenya memang lebih boros di File Explorer bawaan dari Windows 11 lalu disini juga ada menu Vertical Tab Flyout kalau misal kalian ingin filter atau beralih dari satu tab ke tab yang lain kalau misal kalian buka banyak tab kalian bisa gunakan flyout ini nah kalian tinggal pilih tab mana yang ingin kalian buka kalian bisa akses dari sini kemudian untuk fitur Snap Layout disini juga tetap tersedia walaupun kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga Files versi 2 ini lalu disini juga ada beberapa menu yang bisa kalian pilih seperti Selection Option kalian bisa pilih Multiple Select lalu kalian bisa pilih Select All setelah itu kalian juga bisa pilih Invert Selection kemudian kalian juga bisa pilih Clear Selection lalu disini juga ada menu Short yang bisa kalian pilih mulai dari Short By kemudian ada Group By setelah itu ada Ascending dan juga Descending kemudian disini juga ada fitur Layout yang bisa kalian pilih mulai dari Detail seperti ini kemudian ada Tiles lalu ada Small Icon kemudian kalian bisa pilih Medium Icon Column lalu disini kalian juga bisa langsung akses Show Hidden Items kalau misal teman-teman ingin menampilkan file-file yang kalian hidden atau sembunyikan kemudian ada juga Show File Extension kalau misal kalian ingin menampilkan ekstensi dari file yang kalian miliki tetapi kalau misal teman-teman ingin sembunyikan ekstensinya kalian tinggal offkan ini nah maka sekarang tidak akan tampil ekstensinya selanjutnya disini juga ada Toggle Preview Panel kalau misal kalian ingin tampilkan ketika kalian buka file nah maka disini akan tampil detail dari file yang kalian pilih disini kalian juga bisa setting ukuran dari panelnya nah maksimal tapi hanya segini teman-teman dan paling kecil itu segini lalu disini juga ada menu tambahan seperti new window kemudian ada enter compact overlay setelah itu ada juga open in terminal kalau misal kalian ingin membuka terminal melalui folder yang sudah kalian buka ini kemudian disini kalian juga bisa setting terminal apa yang ingin kalian gunakan apakah windows power shell command prompt atau azure cloud shell jadi silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian kemudian disini juga ada fitur yang simple tapi cukup bermanfaat dan keren teman-teman yaitu adanya ongoing task atau history dari aktivitas yang kalian lakukan di file explore ini disini kita bisa lihat aktivitas atau task atau kegiatan yang kita lakukan misal seperti copy file kemudian recycle atau menghapus file dan disini kalau misal berhasil akan ada keterangannya seperti ini kalau misal gagal dia juga akan ada record tanya disini jadi kita tahu oh apakah tadi yang sudah kita copy itu sudah berhasil atau belum atau ternyata malah gagal ketika kita copy file atau kita memindahkan file jadi kita bisa tahu historinya dari sini teman-teman selanjutnya disini kita coba masuk ke menu setting nah di menu settingnya akan ada beberapa menu yang bisa kita pilih mulai dari appearance kemudian ada preference lalu ada multitasking experimental dan juga about yang pertama kita masuk di menu appearance dulu disini ada choose your color kemudian kalian bisa pilih warna dan juga tema dari file explore apakah yang default kemudian yang light seperti ini atau yang dark seperti ini teman-teman kalau kalian ingin temanya mengikuti sistem atau Windows 11 kita kalian bisa setting ke default aja kemudian disini ada choose theme kalian juga bisa ganti temanya disini kalian bisa pilih tema yang kalian inginkan apakah default seperti ini kemudian ada acrylic lalu ada blue acrylic ada bone to blue dan silahkan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian mantap disini ada north juga kemudian ada turquoise kalau saya lebih suka yang acrylic biar dia seperti efek glass transparan seperti ini selanjutnya disini ada menu sidebar yang bisa kalian setting untuk setting di bagian sidebar di kiri ini yang pertama kalian bisa setting untuk menampilkan atau menyembunyikan so favorite section of sidebar kalau misalnya kalian ingin menyembunyikan favorite ini kalian tinggal offkan saja maka dia tidak akan ditampilkan tetapi kalau kalian ingin tampilkan kalian tinggal onkan disini jadi silahkan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian kemudian disini juga ada menu customize the right click context menu fitur yang sangat menarik karena di video 11 ini ada juga beberapa orang yang terganggu dengan context menu yang terbaru karena beberapa orang lebih suka context menu yang lama nah harusnya di video 11 juga ditambahkan menu seperti ini jadi kita bisa pilih context menu yang lama atau menggunakan context menu yang baru misalnya ini kita setting on maka tampilan kalau kita klik kanan konteks menunya akan seperti ini kemudian kita coba offkan kalau kita klik kanan maka tampilannya akan seperti ini berbeda saat tadi kita on jadi disini silahkan kalian sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kalian selanjutnya disini juga ada menu preference kalian bisa ganti bahasanya kalau misal kalian ingin gunakan bahasa Indonesia kalian juga bisa ganti ke bahasa Indonesia lalu disini ada juga menu date format kalian bisa pilih format sesuai dengan keinginan kalian kemudian ada terminal application ini yang tadi sudah kita pilih apakah kalian gunakan cmd atau powershell lalu disini ada juga file and folder kalian bisa setting mulai dari open folder in new tab kemudian ada show hidden file ada show extension ada juga open file with single click kalau misal kalian ingin buka sebuah file hanya dengan satu klik saja lalu disini juga ada open folder with single click kalau misal kalian ingin buka folder hanya satu klik saja kemudian disini juga ada menu multitasking yang akan membantu kalian ketika ingin lebih multitasking lagi di Windows 11 ini yang pertama ada display the vertical tab fly out maksudnya ini adalah menu vertical tab fly out disini setelah itu ada enable dual pane preview kalau ini kalian on kan maka ketika kalian klik disini akan ada menu baru yaitu new pane atau new panel nah maka kalian bisa membuka dua panel dalam satu tab file explore seperti ini teman-teman kemudian kalau kalian ingin tutup panelnya kalian tinggal pilih menu ini lagi lalu pilih close pane selanjutnya disini juga ada menu experimental disini ada beberapa menu yang pertama ada enable file tag lalu ada show folder size dan juga ada default file manager kalau misal kalian ingin menjadikan aplikasi files versi 2 ini sebagai file explore default dari Windows 11 kalian kalau misal ini kita on kan kemudian pilih yes lalu kalian pencet Windows E pada keyboard kalian maka sekarang yang akan terbuka adalah aplikasi files versi 2 ini begitu pun kalau kita klik file explore bawaan dari Windows 10 maka masuknya akan ke aplikasi files versi 2 ini teman-teman tetapi kalau misal kalian tidak ingin jadikan default mending kalian offkan saja lalu ada yang keren lagi dari aplikasi files versi 2 ini kalau kalian zoom in atau zoom out file explore dengan pencet control lalu scroll mouse kalian akan ada animasi seperti itu sekarang kita bandingkan dengan file explore bawaan dari Windows 11 kita zoom in animasinya seperti itu seperti kaku banget jadi memang ini harus wajib diredesign atau diimprove oleh Microsoft agar Windows 11 ini menjadi lebih keren lagi oke teman-teman jadi seperti itu pembahasan tentang aplikasi files versi 2 yang merupakan salah satu alternatif dari file explore bawaan dari Windows 11 lalu apakah aplikasi ini tidak memiliki kekurangan pastinya ada seperti kalian bisa lihat disini setelah kita zoom in dan zoom out ada beberapa file yang thumbnail menjadi blank seperti ini kalau kita buka padahal ada filenya kemudian kita coba zoom in maka dia akan kembali seperti semula jadi lebih ke responsif dan juga ada beberapa bug yang masih ada di aplikasi ini jadi silahkan kalian coba aplikasi ini karena ini salah satu aplikasi yang sangat kita rekomendasikan kalau misal kalian menemukan kekurangan atau bug silahkan komen di bawah untuk sharing dengan teman-teman yang lain oke teman-teman mungkin cukup sampai disini untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like komen subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum